Aki Ditio kembali menjadi perbincangan di dunia maya. Setelah sebelumnya warga net bangga dan kagum atas bantuan COVID-19, 2 rupiah triliun, kini malah mencemoohkannya karena sumbangan itu hoaks, bohong, palsu. Bahkan di beberapa media sosial disebutkan seluruh warga Indonesia kena perang oleh keluarga Aki Ditio. Puncaknya kepolisian daerah. Polda, Sumatera Selatan mengamankan dua orang perwakilan keluarga pemberi dana hibah asal Kabupaten Langsa Aceh menilai 2 triliun rupiah untuk penanggulangan COVID-19 masyarakat Sumatera Selatan. Mereka adalah herianti selaku anak perempuan almarhum Maki Ditio dan Dr. Hardi Darmawan, dokter pribadi keluarga almarhum yang berhubungan langsung dalam rencana pemberian dana tersebut kini diperiksa secara intensif di Mapolda, Sumatera Selatan. Senin, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel Komisaris Besar Polisi Hnisar Sialangan di Palembang. Senin, bahwa keduanya diperiksa untuk dimintai keterangan terkait dengan kepastian uang senilai 2 triliun rupiah sebab sampai saat ini uang tersebut belum ada, padahal sudah jatuh tempo pencairan. Semestinya hari ini sudah ada uang tersebut. Akan tetapi, saat kami tunggu sampai pukul 14 waktu Indonesia barat uang tersebut belum ada di rekening giro bank mandiri milik mereka. Oleh karena itu, kami panggil mereka untuk dimintai kejelasan, kata Kombespol. Hisar Sialangan belum dapat dipastikan terkait dengan status kedua orang tersebut sebab sampai saat ini tim penyidik reserse kriminal umum masih menyelidiki keterangan-keterangan yang mereka berikan. Masih kami selidiki dana tersebut, baik keberadaannya maupun asal-usulnya dari mana apakah ada dari luar negeri atau dari mana kami belum tahu, katanya lagi. Motif pemberian dana yang terbilang fantastis tersebut murni sebagai keinginan pribadi dari keluarga almarhum Aki Ditio untuk membantu dan meringankan masyarakat Sumatera Selatan yang terdampak COVID-19. Sejauh ini motifnya baik secara pribadi untuk membantu, mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ada penyelesaiannya, ujarnya. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Pol Dasumsel Kombespol Supriyadi mengatakan bahwa kasus ini merupakan murni pemberian atas nama perorangan dari keluarga Mendiang Aki Ditio kepada Eko Indraheri selalu Kapolda Sumatera Selatan. Menurut dia, latar belakang rencana adanya pemberian bantuan dana dari perorangan atas nama keluarga Aki Ditio berawal dari komunikasi antara Dr. Hadi Dermawan dan Kapolda Sumatera Selatan Irjenpol. Eko Indraheri pada hari Jumat lalu. Beliau, Eko Indraheri mendapat komunikasi melalui Dr. Hadi Dermawan yang merencanakan adanya bantuan dari keluarga Aki Ditio dengan nominal Rp2 triliun, ujarnya. Menurut Dr. Hadi Dermawan, Almarhum Aki Ditio sudah menjalin kedekatan dengan Eko Indraheri saat masih bertugas sebagai Kapolres Aceh Timur, tetapi tidak kenal dengan Ibu Haryati. Tetapi yang Eko Indraheri kenal adalah Ahong Anak Solungaki Ditio yang ada di Langsa Aceh dulu, katanya menjelaskan. Selanjutnya, Pada hari Senin lalu acara seremonial penyerahan dana Rp2 triliun tersebut berlangsung di Ruang Promoter Mapolda Sumatera Selatan yang disaksikan Gubernur Sumatera Selatan Hermanderu. Panglima Kodam II Sriwijaya Mayor Jendral TNI Agus Soehardi didampingi dengan segenap unsur forkopimda dan tokoh empat agama sebagai saksi. Beliau tidak melihat siapapun yang memberi untuk niat baik niat dari keluarga Aki Ditio. Makanya, dia mengundang semua karena dana ini akan digunakan seluruh masyarakat Sumatera Selatan. Ucapnya pikiran rakyat.com jadi bagaimana menurut Anda? Mau gak tak kasih? Uang tapi bohong ha ha. Terima kasih telah menonton!